Intro Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio resmi dikukuhkan sebagai guru besar ilmu pertahanan dari Universitas Pertahanan tepatnya pada tanggal 26 Juli 2018 yang lalu. Marsetio memempatkan orasi ilmiahnya dengan mengambil judul terkait perubahan tatanan geomartim pasca pembentukan US-Indo-Pecam dan implikasinya terhadap konflik Laut Cina Selatan dalam perspektif Indonesia. Dari judul orasi ilmiahnya, Marsetio berpendapat bahwa pada bulan Juni lalu, Presiden Amerika Donald Trump memutuskan suatu kebijakan yang sangat kontroversi. Dari hasil analisanya, salah satu yang diberi kewenangan lebih luas kepada yang sebelumnya US-Pecam dan kini menjadi US-Indo-Pecam, ini semata-mata memang untuk memberi keluasan pada komandan dari US-Pecam yang semula wilayahnya hanya di Asia Pasifik, namun saat ini wilayahnya sudah mencapai Timur Tengah. Tujuannya jika dilihat dari sisi pertahanan, dengan Amerika merubah kebijakan pertahanannya yang dimana tugas US-Pecam mencapai di wilayah Timur Tengah, artinya di seluruh wilayah Asia Pasifik, termasuk wilayah Asia Selatan sampai dengan Timur Tengah saat ini berada di bawah komandan US-Indo-Pecam. Sementara itu, menurut Marsetio, dampak dari besarnya kewenangan US-Pecam yang kini berubah menjadi US-Indo-Pecam ini adalah suatu perubahan pengaruh. Pengaruh antara Cina sebagai negara pertumbuhan ekonomi yang saat ini mencapai 7% dan menjadi pesaing bagi negara Amerika Serikat. Pada tanggal 26 Juli kemarin, saya baru diguguhkan sebagai guru besar ilmu pertahanan yang pertama. Kebelumnya, diguguhkan saya mendapatkan guru besar dari Universitas Pertahanan. Dalam orasi ini yang saya tersebut, tentunya apa yang ingin saya sampaikan, bagaimana implikasi ilmu pertahanan tersebut dengan perkembangan geomartium saat ini. Sebagai yang kita ketahui, bahwa pada bulan Juni kemarin, pada tahun ini, Presiden Amerika, Trump, telah memutuskan suatu kebijakan yang sangat kontroversi dan terkadang keputusannya membingungkan keamanan alaman. Sebagai contoh, beliau memecat beberapa menterinya yang tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Trump. Kemudian, Presiden Trump juga punya semboyan, make America great again. Dari sini lah, maka banyak kebijakan strategis yang diputuskan oleh Presiden Trump. Antara lain adalah, dengan diberikan kewenangan lebih luas kepada sebelumnya, namanya USPKOM menjadi USIndo-PKOM. Inilah semata-mata memang untuk memberikan keluasaan pada komandan dari USPKOM, semula wilayahnya hanya di wilayah Asia Pasifik, namun sekarang wilayahnya sudah mencapai Timur Tegah. Tujuan tentunya adalah agar kewanaan ini, sekaligus kalau saya melihat analisa dari sisi pertahanan adalah, dengan Amerika merubah kebijakan pertahanannya, di mana wilayah tanggung jawab dari USPKOM mencapai di wilayah Timur Tengah, artinya seluruh wilayah Asia Pasifik, termasuk wilayah Asia Selatan, sampai dengan Timur Tengah, saat ini berada di bawah komando dari komandan USIndo-PKOM. Artinya, USIndo-PKOM saat ini membawahi dua kekuatan armada, yaitu armada kelima dan armada ke-7. Ini tentunya, kalau saya melihat adalah di latar belakangi dangin, dengan sebuah kekuatan hegemoni Amerika yang ada di kawun Asia Pasifik saat ini, ini tidak ingin tertandingi. Kalau kita melihat Amerika menacapkan hegemoni dari kawun Asia Pasifik, dengan cara-cara apa yang saya sebut sebagai fighting force. Sebaliknya China ingin mengambil hegemoni Amerika Serikat ini, dengan cara yang saya katakan sebagai smart force. Kenapa smart force? Karena ambil China ingin merangkul negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik, kemudian negara-negara sampai dengan negara-negara di Asia Selatan, sampai dengan Afrika dan Oceania dengan cara-cara pendekatan ekonomi. Jadilah, pendekatan sebuah kekuatan dihadapan pada pendekatan dengan cara-cara ekonomi. Dari Jakarta, Tim Meliputan Triberata TV, Salam Triberata.